Halo semuanya, balik lagi di channel Youtubenya Dreamers.id Masih bersama gue, Kak Bobo Cool Right here, yo Kak Bo maksudnya Kepanjangan aja biar keren gitu Apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya Dan untuk kali ini nih, mungkin kalian udah ngeliat di thumbnail Ataupun di judul dari channel Dreamers.id nih Yaitu kita mau ngebahas tentang di match review Salah satu girl band yang paling aku cintai Yang nomer satu di hati aku Pokoknya yang paling luar biasa That's right That's TWICE Nah, gimana nih video hari ini ya Seru banget lah ya Pokoknya yang mendapat wawasan kalian tentang fashion pastinya juga Ataupun lain-lain Pokoknya seputar K-pop Nah, sekali lagi aku pengen kasih tau buat kalian ya Untuk ikutan yang namanya K-pop Vagadza Festival Yang dimana kalian itu tuh bisa dirumah aja nonton Tanpa bersusah-susah payah gitu ya Dan ikuti keseruannya karena Gestarnya keren-keren banget Pensearchnya juga keren-keren banget ya kan Konten acara juga keren-keren banget Nah, penasaran kayak gimana detailnya dan lain-lain Gimana cara daftarnya ataupun ikutannya Atau kayak gimana caranya langsung aja Ada di description box kita Dan juga ada linknya ataupun di social media kita So, ikutan aku tunggu Karena disana aku bakal nge-host juga ya Jadi, ikuti keseruannya hanya di The Cap of Vagadza Festival Let's go Kenapa? Karena TWICE baru banget comeback nih ya Beberapa hari yang lalu juga Beberapa minggu yang lalu Bisa dibilang disini TWICE memiliki konsep yang makin dewasa Bukan yang baru ya Tapi, dengan comeback kali ini nih Yang bertitel Eyes Wide Open Makin menandakan ya bahwa JYP sudah merubah image dari TWICE Yang tadinya mungkin lebih ke arah Cheers gitu kan Yang lebih ke arah semua umur mungkin ya Yang lebih ke arah apa ya Masih ceria-ceria gitu lah ya Kayak lagunya Cheer Up sebelumnya Ataupun lagu-lagu yang sebelumnya Yang lebih menandakan lagu-lagu Ya pokoknya cute-cute gitu lah Tapi sekarang konsepnya sudah makin menambah dewasakan Si TWICE itu sendiri Dan itu ditandakan dengan fashion-fashionnya TWICE Yang diberikan oleh JYP di MV-nya Yang berjudul titelnya itu Kalau nggak salah I Can't Stop Me Wih, saya tidak bisa memberhentikan diri saya gitu kan Seperti itu kurang lebihnya Gimana? Kalian udah nonton belum? Lagunya enak banget loh Sumpah enak banget So kalau gitu langsung aja kita berdasar satu-satu Tapi sebelum itu kita mulai dulu Oke, let's go! Boom! Oke, nah kita mau ngebahas Tapi nggak semuanya ya Detail-detail dari memang Apa ya? Fashion yang ada di MV tersebut Tapi kita coba membedah di Mungkin lebih detailnya di Dress-nya kali ya Gitu kan Oke, langsung aja kita mulai Dari leadernya dulu Yaitu dari Cihio Let's go! Nah Cihio ini nih Dia ini nih tampil dengan dress Warna biru Dengan banyak layer di bawahnya Wih, apalagi dipadu-pandankan Dengan warna rambutnya Cihio Yang berwarna merah Ala-ala Ariel Ariel Peter Pan? Bukan Ariel Noah? Bukan Masih mau lanjut? Kamu luar biasa Itu beda ya Maksudnya lebih ke alah Ariel-Ariel yang di Disney-Disney gitu loh ya Pasti kalian tau lah Dan ini ternyata tuh Harganya mencenangkan nih K-popers ya Atau Dreamers ya Harganya itu sekitar 1.455 dolar Atau dirupiahkan Sekitar 20 juta rupiah Yang dimana nih Dressnya ini Dari brand Marchesa Node Dengan nama Dressnya ini adalah Ruffle to Dress Gitu K-popers ya Gimana menurut kalian? Apakah sesuai dengan harganya 20 juta? Apakah dengan harga 20 juta Cihio semakin cantik? Menurut aku Cantik Mau pake baju apapun Cihio tetap cantik Gitu ya Tampak dewasa banget Tapi kalo Gabungin dengan Comment apa ya Dari segi harga ya Comment aku sih Menurut aku sih Worth it aja sih ya 20 juta Tapi 20 juta kayaknya Masih murah untuk Twice Lebih di up lagi JYP Di up lagi 100 juta gitu Dressnya kan ya Mantap Tapi kayaknya Kalo Jihio pake dress kayak gini Pengennya bawa ke kondangan Seru nih kayaknya nih Oke langsung aja masuk ke member selanjutnya Kita punya Ceyong Oke member selanjutnya adalah Ceyong nih Ceyong nih Memakai gaun ya Berwarna kayak bunga-bunga gitu Tapi ala-ala retro Dan bisa dibilang nih Ya ini agak-agak Bener-bener retro ya Dreamers ya Yang dimana nih Mereka Atau si Ceyong ini Memakai Dress dari mereknya Giuseppe Di Morabito Yang bernama dressnya adalah For floral print gown Hampir kepleset Floral 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 Nah itu dia Harganya juga lumayan mencenangkan Yaitu sekitar 988 dolar Atau kalo dirupiahkan Sekitar 13,8 juta rupiah Gimana nih Apakah cocok Jihio Eh sorry Ceyong ini Memakai dress seperti ini Menurut kalian Aku lebih suka Ceyong tuh Memakai baju yang agak boys ya Entah kenapa gitu Mungkin image nya gitu ya Ya rame-rame juga lah Tapi tetep cantik Oke kita masuk ke member selanjutnya Yaitu adalah Mina Oke kalo untuk Salah satu member yang Abis sembuh ini ya Walaupun ternyata dia Gak ikut comeback juga nih ya Mina ya Maksudnya gak ikut promo comebacknya ya Tapi Mina disini tampil menawan Dan juga elegan banget Kenapa? Karena nih Dia nih memakai kostumnya Atau dressnya yang Bermerek atau berbrandnya Dari Marcesanote lagi gitu kan Marcesanote Dengan namanya adalah Floral lagi Floral udah bener ya Floral Aplik Fishtail Gown Dan menurut aku ini Cocok banget sama Mina Kenapa? Karena Ini keren banget sih Bawah-bawahnya Ada kayak bunga-bunganya gitu ya Dreamers ya Plus juga Harganya juga lumayan oke juga Harganya Seribu Sembilan puluh lima dolar saja Atau kalo dirupiah kan Sekitar 15,3 juta rupiah Lumayan ya Untuk beli laptop baru Handphone baru Bisa ya Tapi disini Cantik banget Mina ya Dengan padu padannya Warnanya juga Warnanya cocok banget sama Mina Menurut aku Warnanya kayak biru-biru soft gitu Pokoknya intinya disini Mina tampil cantik sekali Oke Masuk ke member selanjutnya Kita punya yang Paling Paling cantik ya Bisa dibilang ya Karena dia nomor 1 Di Bukan di twice ya Maksudnya Ya dia Diakui nomor 1 Kecantikannya Dari twice Dari seluruh dunia juga Dan masuk ke 100 Wanita tercantik Di dunia Yaitulah Cui Let's go Dan selanjutnya kita punya Cui ini Member paling magne juga Yang dimana nih Dia agak-agak unik nih Karena nih Dia memakai outfit Dari brandnya Bernama Alessandra Rich Dengan namanya adalah Ruffled Soul Dress Wow Kayak gaun-gaun putih gitu Bisa dibilang nih Agak-agak beda ya Tapi ternyata nih ya Dreamers ya Atau K-popers ya Cui ini adalah Member yang memakai Gaun paling mahal Dari seluruh member twice Yaitu harganya sekitar 2.358 dolar Atau yang dirupiakan Sekitar 30 juta rupiah Kurang lebihnya Wow Dan aku Aku liat ya Kayak di pinggir-pinggiran ini Cui memang tampil Cantik disini kan Dengan gaun warna putihnya Dia makin Merona gitu Tapi kayak Aku ngerasa kayak Too simple aja gitu Kayak Kalau Mina keliatan Bawahnya tuh kayak Wah ribet Mahal Oke wajar Kayak simple aja gitu Kenapa? Kan ini kayak Dikasih kayak Apa sih Kain-kain tile Gitu kan Kain tile Yang dimana Kalau kita beli di Tanah Abang Semeternya aja Cuma 10 ribu 20 ribu gitu kan Tapi disini harganya 30 juta Itulah yang namanya The power of brand Tapi ya tetep ya Mau mereka pake baju apapun Tetep keliatan cantik kok Seperti itu Oke Kita langsung masuk aja lah Ke member Selanjutnya ada Dahyun Let's go Nah si Dahyun nih Salah satu rapper Dari Twice ini nih Sekilas outfit milik Dahyun ini Terlihat mirip Kayak Elsa Frozen Setuju ga ya Karena bertampilkan warna biru Dan memang si Dahyun sendiri Suka memang dengan Elsa ya Dan dengan Apa ya Mereknya ini juga Lumayan Ternama lagi Dan memakai ini lagi Karena Brandnya ini dari Marchesa Note lagi Tapi dengan namanya adalah Polkadot Printed Gown Ya Yang dimana harganya Sekitar 895 dolar Atau sekitar 12,5 juta rupiah Woo Wow Wow Tapi Dahyun memang cocok banget ya Dengan warna biru ini Kenapa? Karena Kulit putihnya Dahyun Yang sehalus Dan juga seputih Toffee itu Ya kan Sampai dipanggil Dabu Karena memang cocok banget Dengan warna biru ini Dan Apalagi kalo berdampingan Sama aku gitu kan Dia kayak Elsa Frozen Aku kayak Olaf Frozen Yang hidungnya panjang itu lah Yang kayak jadi boneka salibunya Cocok kan? Cocok Ya Dan harganya lumayan Tadi aku udah nyebut Harganya sih Udah ya? Udah ya? Sekitar 12,5 juta rupiah ya Dan ya oke lah Lumayan lah Oke kita masuk ke member selanjutnya Itu ada Jumnyor Oke let's go Jumnyor Masuk ke member selanjutnya Ada Jumnyor Nah Jumnyor ini agak berbeda Tapi masih dari brand Marce Sanote ya Masih Masih dan juga masih Dari Marce Sanote Dengan yang bernamanya Atau temanya adalah Off the shoulder Sequin gown Ini agak berbeda Dengan member-member Di sini Jumnyor Di sini Jumnyor memakai Dress yang lebih ke arah Glowing Glamour Ya glowing lah pastinya ya Tapi gak glowing banget Maksudnya lebih ke arah glamour Dengan karena warnanya ini Agak-agak emas-emas Dan juga Blinky-blinky gitu lah ya Jadi Agak-agak berbeda dengan member-member Twice lain yang warnanya Lebih ke soft Ataupun lebih ke arah dominan Kuatnya gitu kan Kayak tadi Jihio Biru-biru gitu kan Ataupun warna lainnya Warna lebih ke soft gitu Nah harganya ini nih Lumayan juga Sekitar $1.195 Atau kalau dirupiahkan Sekitar 15,000,000 rupiah Kurang lebih seperti itu ya Dan menurut kamu gimana nih? Agak hal-hala Disco-disco gitu juga Tapi memang setiap member twice Beda-beda sih Plot-plot Scene-scene-nya ya Kalau memakai dress ini ya Makanya kita bahas satu-satu Oke Itu aja sih Masuk ke member selanjutnya Ini adalah Member istri saya Kemarin saya baru nikah Di KUA Bersama Sana Let's go Nah selanjutnya Sana nih ya Sana masih dengan Gaun dari Marce Sanote Kayaknya mungkin Diendose sama Marce Sanote Kali nih ya Marce Sanote Atau note Intinya nih Dia memakai tema Yang bernama Sequined and bullish Floral print gaun Weh Sana keliatan Tampak cantik Dan juga anggun Memakai ini Karena warnanya Lebih ke arah Kalem ya Soft pink gitu Terus juga Pas banget Dengan rambutnya Sana yang agak-agak Kayak gini Tampil lebih dewasa Tapi tetap dengan Konsepnya sana Yang lebih ke arah Girlish Girlish gitu Girlish dan juga Jadi makin gelis Harganya Harganya kalau dirupiahkan Sekitar 15,3 juta rupiah Kalau di dollar kan Hampir sama ya Harganya ya Kayak gaun-gaun lainnya ya Sekitar 1095 dolar Kurang lebih seperti itu Wow Cocok nih ya Kayaknya ya Sana Kalau berdampingan sama aku ya Sana di sana Aku di sini Jadi sana dan sini Siap Masuk ke member selanjutnya Kita ada Momo Oke Momo Salah satu Kekasih Dari Ayo Kekasih dari Ayo Nggak aku mau sebut lah Nanti kalian Pakai cemburu lagi Oke Masih dengan Marcesanote lagi nih Ternyata nih Jadi Kayaknya rata-rata Member toys Marcesanote ya Memakai gaunnya ya Yang dimana temanya Bernama floral print Chiffon dress Yang dipakai Bisa dibilang ini Memiliki Warna yang Terkesan Girly dan juga Sangat anggun ya Jadi tetap anggun Tapi juga girly Yang dimana nih Pas banget dengan Sosok Momo Yang dimana nih Dia juga girly Tapi juga anggun Tapi juga maskulin sih Sebenernya sih Kalau aku liat Momo ya Karena maskulinnya Dimana karena dia Kayak punya power tersendiri Gitu Kalau di toys Saat dance Tapi disini beda Dia terlihat lebih Ke arah anggun Dan juga elegan Cocok banget Dipakai oleh Momo Yang dimana Harganya sekitar 895 dolar Atau sekitar 12,5 juta Rupiah saja Gitu ya Cocok-cocok Kalau kataku cocok sih Untuk dipakai oleh Momo Pas Next Masuk ke Nayon Member terakhir Nah berbeda dengan Member-member lainnya nih Kalau Nayon ini Agak Tidak memakai dress Kayaknya ya Tetapi dia memakai Salah satu Rock ya Misalnya dibilang nih ya Balutan rock buckle Detail mini shirt Dari Fercase jeans Fercase jeans Couture Yang dimana nih Untuk rocknya saja Dibanderol dengan harga 816 dolar Atau sekitar 11,4 juta rupiah Betul 11,4 juta rupiah Yang dimana Menurut aku Nayon cocok banget Memakai ini Apalagi dibalut lagi Dengan kayak ala mini set gitu ya Tapi aku gak tau Merek mana nih Atasannya Yang dimana tuh cocok banget Atasannya juga Bawahannya Dan menampilkan sesuatu yang berbeda Lebih ke arah Apa ya Independent girl gitu loh ya Atau kayak Itzy Itzy gitu loh ya Itzy kan makinnya kayak gini gitu ya Kayak baju-baju yang Apa sih itu namanya Ya itulah pokoknya ya Pokoknya cewek-cewek yang rebel lah Wedeh Cewek-cewek rebel gitu Yang lebih ke arah boys gitu Smis ini Cocoknya dipakai sama Ceyong juga sih Karena Ceyong memang tipe-tipe Kayaknya kayak gini juga sih Gaya-gayanya ya Dan harganya juga lumayan aja lah ya Sekitar Rock 11,4 juta Cucok banget ya Oke So far itu aja Kita di match review kita pada hari ini Langsung aja kita masuk ke conclusion Kita ke Apa ya Bisa dibilang ya Rangkuman Rangkuman Dari keseluruhan Fashion-fashion Member Twice Oke Untuk fashionnya kali ini Untuk Kemback kali ini di Eyes Wide Open Ataupun di I Can't Stop Me ini Menurut aku sih Agak B aja ya Nah kenapa aku merasa Untuk fashionnya agak B aja Gak terlalu yang Gimana-gimana Untung yang pakai itu member Twice Nah Tapi Dan menurut aku Untuk Twice Ya kan Kayaknya masih murah gitu Harga 15 juta 30 juta Itu masih murah Lebih up lagi dong Gitu kan Ayo dong JYP jangan Jangan kasih Twice Yang harga murah-murah Segitu untuk di Korea Itu murah loh Harganya standar lah Ya kan Kayak Pakailah yang di atas 50 juta 100 juta Biar menambah lagi gitu kan Pride-nya dari Twice sendiri Gitu JYP Tapi gapapa Apapun yang dipakai oleh Twice Itu tetap cantik Tapi dari keseluruhan Kalau aku lihat Yang paling menawan Siapa sih Kak Bo Yang paling menawan Kenapa aku melihat disini Mina Mina cocok banget Dengan kostumnya Yang bernama Tadi apa tuh ya Floral Applic Fish Tail Gown Mina yang dimana Memang konsepnya elegan Dengan memakai Kostumnya yang elegan juga Disini makin menambah Keeleganan dari Mina itu sendiri Dan menurut aku ya Entah kenapa ini Cocok banget sama Mina Karena memang Terlihatan elegan Dan juga seksi Dan juga mungkin Yang kedua Kalau aku paling suka Adalah antara Nayon Dan juga Si Sana Karena memang Sana Pas banget Dengan konsepnya pink Dia cocok banget Dengan yang lebih ke girly Tapi elegan Jadi cocok banget Dan Kalau dari Nayon sendiri Ini agak berbeda Mungkin dia memakai Stylenya yang agak berbeda Bukan gaun Tapi Dia lebih ke arah Memakai rok yang Ala-ala rebel Cewe-cewe rebel Dan itu cocok banget juga Untuk si Nayon sendiri Oke itu aja sih Dimage review Yang kita review Untuk twice kali ini Ya Mungkin kalau kalian ada saran Komen atau kritik Ataupun ada yang salah-salah kata Atau apa Silahkan aja komen di bawah ini Atau kalian Kak doang dong Dimage review member lain Ataupun kayak Artis lain Silahkan langsung aja Komen di bawah Nanti kita akan coba Untuk kita buat Dan pastinya kita kasih Untuk kalian semua Para Dreamers Ya Maksudnya jangan lupa Untuk follow Instagram kita juga Di Dreamers Radio juga ya Dan juga jangan lupa Follow apalagi ya Instagram aku Di BoBokul Ataupun ya Jangan lupa subscribe Yang penting subscribe channel ini Nanti karena kedepannya Akan banyak-banyak konten-konten Kita akan banyak ngobrol Sama fanbase Kita akan banyak-banyak lagi Ngobrol-ngobrolin Sesuatu yang asik Yang berbau K-pop Jadi pastinya Stay tune disini Jangan lupa subscribe Dan share ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian Tau hal-hal Info-info menarik Soal K-pop Hanya di Dreamers.id Dan jangan lupa juga Untuk sering main-main Ke website kita Dreamers.id Disini satu-satunya Website yang bisa dengerin Musik dong Sambil Ada radio juga Jadi asik juga kan Asik dong Pokoknya sampai jumpa Di next konten Aku Kak Bo Terima kasih Sekali lagi Sampai jumpa Dan hanjong aseo Salam Dreamers.id Sarangnya Boom